Hai hai guys, ketemu lagi di channel youtube aku Oke, di video kali ini aku akan ngebahas sebuah karakter yang krusial banget Dan terkenal juga lagi dibijalain banyak orang Mindblowing banget ini karakter Yaitu karakter Eros, aka Star Fox Jadi katanya karakter Eros atau Star Fox ini akan menjadi karakter yang penting dalam perjalanan film Marvel Cinematic Universe Dan rumornya juga karakter Star Fox atau Eros itu akan muncul Menjadi seorang cameo di post atau end credit scene dari film The Eternal Dan menurut Marvel Studios, informasinya bahwa karakter Eros atau Star Fox akan diperankan dan di case oleh member One Direction yaitu Harry Style Gila, oke gak usah banyak macot, kita langsung aja review karakternya Jadi Star Fox atau Eros itu muncul pertama kali di Marvel Comics The Invincible Iron Man isu 55 Februari tahun 1973 Dan dibuat oleh Marvel komikus Jim Starlin Star Fox atau Eros itu sebenarnya adalah adik atau saudara dari The Mad Titan Thanos Nah, kalau berdasarkan komiknya, Eros dan Thanos itu merupakan anak dari mentor Alars Sejak kecil, Eros dan Thanos itu tidak pernah akur Mereka juga sudah tampak berbeda dari mulai fisiknya Eros lahir normal dan mewarisi gen ras Eternals Sementara Thanos lahir dengan Sendrom Devian Sebuah kelainan genetik yang dialami ras Eternals Yang membuat fisik, badan, dan looking mereka itu menyeramkan menyerupai Devians Sifat dari Eros dan Thanos itu juga berbeda Jika Thanos, dia adalah orang yang licik dan haus akan kekuasaan Sedangkan Eros, ia lahir sebagai seorang priang dan sedikit agak playboy Kehidupan Eros juga mulai agak serius setelah saudaranya itu melakukan serangan di Titan Menyebabkan sang ibu tewas dan memulai invasinya untuk mencari Infinity Stone Dan membuat Infinity Gauntlet Nah, kalau memang si Star Fox itu diceritakan dalam komik seperti itu Tapi kenapa ya ketika ada konflik antara Thanos dan Avengers di Infinity Saga Avengers Infinity War dan Endgame Itu si Star Foxnya gak muncul ya untuk menghentikan saudaranya si Thanos Kenapa dia baru diperkenalkan sekarang gitu ya Mungkin akan terjawab nanti di next movie dari Marvel Studios Nah, kalau untuk kekuatan dari Eros atas Star Fox ini Sama sih seperti Eternals pada umumnya Ia juga diberkahi dengan kemampuan manusia super yang luar biasa Yaitu Super Strength atau daya tahan tubuh Kemudian Super Power atau kekuatan yang hebat Kemudian Immortality atau panjang umur mungkin tidak bisa dibunuh Dan kekebalan dari penyakit bahkan ia bisa terbang seperti di Eternals Icarus Tetapi kekuatannya yang paling menonjol adalah kemampuannya untuk mengontrol Pesikis atau emosi dari makhluk lain yang kurang kuat Namun diceritakan di komik bahwa ia tidak bisa melakukannya kepada maluk-maluk yang kuat Contohnya seperti Thanos atau saudaranya sendiri Nah, kalau untuk kelemahannya sendiri Kalau di komik sih katanya ia lemah terhadap senjata konvensional Seperti senjata api, pistol, atau pisau Yang tidak mengancam anggota lain Eternals Tapi mengancam dirinya juga Meskipun kemampuan pengendali pikiran dia itu membuat dia menjadi ancaman yang serius Namun kalau secara fisik Combat one by one Ia itu masih kalah sih sama Thanos Eros itu diceritakan tidak pernah stay di suatu planet dalam jangka waktu yang lama Ia itu suka banget berpetualang, berpergian, dan nomaden berpindah-pindah Pernah diceritakan bahwa ia sampai di planet bumi Tujuannya ke bumi hanya untuk bersenang-senang saja Namun akhirnya ia bergabung menjadi anggota Avengers Dan kemudian Hope Van Dyne aka Wasp Akhirnya memberikan julukan kepada Eros Yaitu Star Fox Nah, dari sinilah nama Star Fox itu muncul guys Di komik juga Star Fox diceritakan pernah melakukan perjalanan sebuah misi Ke dimensi lain bersama dengan Spider-Man Wah, keren banget ya kalau kita bisa lihat Star Fox-nya si MCU ini di Spider-Man-nya nanti Di Desember ya, Spider-Man away home Gila, keren banget pasti Kemudian sifat buruk Star Fox atau Eros yang membuat kita geleng-geleng kepala Ialah Playboy Jadi mentang-mentang dirinya itu tampan dan good looking Yaitu kerap sekali menggoda para wanita Banyak dari mereka yang kepincut oleh si Star Fox ini Salah satunya adalah She-Hulk alias Jennifer Walters Mungkin kita bisa melihat cameo Star Fox di series Disney Plus She-Hulk Mungkin aja ya Diceritakan dalam komik She-Hulk isu 6 tahun 2006 Eros atau Star Fox itu pernah terlibat kasus pelecehan seksual Karena menggoda seorang wanita bumi yang sudah bersuami Dalam persidangannya, Eros harus berhadapan dengan seorang pengacara bernama Jennifer Walters Yang tadi kita ceritain, She-Hulk Kali ini dia berhasil baik dan ia pun akhirnya bebas karena tuduhan tersebut Setelah kejadian memalukan itu, Eros pun kembali ke planet Titan dan berjanji untuk bertobat Namun hal itu tidak dilakukannya sama sekali Sampai ada invasi ke planet Titan dari Ultron Dalam komik Avengers Rage of Ultron isu 1 2015 Eros pun kembali mengumpulkan kekuatannya dan menjadi Star Fox Membantu Avengers untuk mengalahkan Ultron Pernah juga diceritakan dalam komik Guardians of the Galaxy isu 6 tahun 2019 Eros itu membentuk sebuah tim Dark Guardians bersama Nebula, Rider, Gladiator, dan Raid Untuk mencegah kebangkitan Thanos yang sebelumnya sempat dibunuh oleh Gamora Nah, Dark Guardians ini percaya bahwa tubuh Gamora membawa jiwa Thanos yang akan bangkit Sehingga mereka berniat untuk membunuhnya Namun hal itu justru membuat mereka harus bersinggungan dengan tim Guardians of the Galaxy Sampai akhirnya Hela mengungkap bahwa Star Fox adalah orang yang membawa jiwa Thanos selama ini Setelah terlibat pertempuran besar di Nowhere antara Asgardian, Dark Guardians, dan Guardians of the Galaxy Akhirnya Gamora terpaksa membunuh Eros yang sudah membawa jiwa Thanos Gamora kemudian meminta maaf kepada pamannya tersebut karena ia harus melakukannya demi kebaikan universe Namun kematian Eros justru mengarah lahirnya Thanos yang baru Namun dengan pikiran yang kacau Dia lahir dengan keadaan pikirannya yang dipenuhi dengan kesedihan Sampai akhirnya lubang hitam menghisapnya bersama Hela Sementara Dark Guardians dan Guardians of the Galaxy pergi meninggalkan Nowhere Oke guys, itu dia tadi penjelasan tentang karakter baru dari MCU Yaitu Eros atau Star Fox AKA brother-nya si Thanos atau sibling-nya Thanos ya Gimana keren banget ya teman-teman semuanya Gimana ceritanya si Eros di komik itu sangat suitable banget Dengan perjalanan MCU di versi movie maupun versi seriesnya Semoga aja kedepannya kita bisa ngeliat Star Fox di berbagai film MCU Baik series atau movie Oke guys, thank you for watching See you next time Goodbye